Ayo guys, support DS Interior hingga 1 juta subscriber agar selalu memberikan request desain rumah impianmu secara gratis Terima kasih, selamat menonton Halo guys, kembali lagi di DS Interior DS di sini, siap buat rumah impianmu kali ini Nah, bagi yang baru nonton dan bingung cara request gratisnya Caranya gampang banget guys Kalian tinggal subscribe channel ini Like setiap video DS Comment requestmu di bawah Dan follow Instagram kreatif Indodesign Di video kali ini akan membahas rumah 6x14 di lahan Hook 8x20 Dari request Imam Bayu dan Kak Sani Yaitu rumah dengan area bawah tanah Yang dapat dijadikan tempat usaha gym Dan punya segala fasilitas Mulai dari kolam renang, rooftop dan masih banyak lagi Sudah penasaran? Oke, enjoy my video Nah, kalian penasaran gak sih guys Produk lantai yang digunakan DS Interior Sehingga hasil desain rumahnya selalu keren abis Nah, ini nih salah satunya pemakaian bahan lantai dari Granit Sandimas Yang punya sekali banyak varian untuk lantai rumahmu Mulai dari stone series, marble dan wood series dan masih banyak lagi Nah, di video kali ini pun Lantai dari rumah ini menggunakan produk dari Sandimas Granit Untuk lebih jelasnya, kalian bisa kunjungi website-nya di www.sandimas.co.id Atau Instagram di Sandimas Granit Linknya ada deskripsi di bawah ya guys Oke, mari kita lanjutkan videonya Nah, di video kali ini merupakan rumah di lahan Hook nih guys Dengan dua muka Jadi, bisa juga dijadikan sebagai inspirasi Bagi kalian yang punya lahan memanjang atau lahan Hook seperti ukuran di video ini Oke, mari kita simak denah rumah ini dulu Pada denah terdapat Ruang bawah tanah untuk usaha gym Karpot dan teras dengan taman Ruang tamu, ruang keluarga yang luas Ruang makan, kitchen set Tiga kamar tidur dengan satu kamar mandi dalam Tiga kamar mandi Ruang cuci jemur, kolam renang dan area rooftop Wah, komplit banget kan guys Kalian juga bisa berkreasi sendiri pada area bawah tanah Jadi, tidak harus digunakan untuk area gym ya guys Sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian Oke, langsung saja kita home tour rumah kali ini Nah, kita mulai dari area memanjangnya dulu ya guys Pada sisi Hook ini memiliki tampilan kas rumah Indonesia Dengan atap miringnya atau atap pelana Yang dipadukan dengan rumah modern dan minimalis masa kini Sedangkan, pada tampak muka bangunan ini Terlihat sudah sangat modern Dengan permainan atap pelana Yang tidak biasa Dan berbeda sekali dengan tampak sampingnya Ya, keunggulan dari rumah Hook Kita bisa memiliki dua muka yang berbeda Dan dapat diolah sesuai dengan keinginan kita nih guys Dan tiba di area belakang Bentuk bangunan tidak jauh berbeda dengan tampak muka Agar bangunan ini tidak terlalu banyak bentuk Karena letaknya yang sudah berada di sisi Hook guys Jadi rumahnya tetap terlihat unik dan homey Nah, gimana nih guys Rumah Hook ini terlihat nyaman dan asri banget kan Coba tuliskan komentar kalian Tentang desain bangunan luar rumah ini Di bawah ya guys Dan atap pada rumah kali ini Menggunakan atap pelana Dengan extension atau tambahan panjang Pada sisi kirinya Agar pada area rooftop Pada rumah ini Terlindungi dari panas dan hujan Dan kalian tetap bisa menikmati view Dari area rooftop Dan mari kita lanjutkan lagi Menuju ke area karpot dan teras rumah ini guys Karpot ini memiliki ukuran 4x4,5 meter Yang sudah cukup untuk menampung satu buah mobil Dan di sampingnya dapat ditambah lagi dengan dua motor Dan pekerasan pada teras kali ini DS menggunakan cross block Agar kemampuan menyerap air hujannya lebih cepat guys Jadi ramah lingkungan juga nih Dan kita lanjutkan lagi ya guys Menuju ke area teras samping Yang terdapat akses menuju ke area gym Pada ruang bawah tanahnya Mari Area gym bawah tanah ini Nanti akan DS jelaskan lebih detailnya ya guys Sekarang kita keliling teras luar dulu Dan menuju ke area kolam renang di belakang rumah ini Dan pada anak tangga yang menuju ke ruang gym Terdapat tulisan kalori Setiap kita menaiki anak tangga ini guys Jadi hitung-hitung pemanasan dulu sebelum masuk ke area gym ya guys Dan setelah naik tangga Kita tiba di area kolam renang outdoor Yang berukuran 4,5 x 8 meter Yang dapat digunakan sebagai area kolam renang gym Atau kolam renang pribadi Saat gym sudah tutup ya Dan sekarang tiba saatnya Kita masuk ke dalam rumah ini guys Yuk mari kita lihat interior peruangan di dalam rumah ini Begitu masuk ke dalam rumah Kita langsung disambut dengan ruang tamu Berukuran 2,5 x 3 meter Lengkap dengan backdrop TV minimalisnya Dan sofa untuk 3 orang Dan dengan interior desain yang simple Tapi tetap menawan hati Gimana menurut kalian guys? Dan setelah dari ruang tamu Mari kita lanjutkan menuju ke ruang di belakangnya Yaitu ruang keluarga yang berukuran 6 x 7 meter Yang digabungkan dengan area ruang makan di belakangnya Dan terdapat area meja kerja juga Di samping backdrop TV Nah jadi konsep dari ruangan rumah ini Tanpa sekat pemisah antar ruang ya guys Dan juga jika kalian ada acara-acara tertentu Untuk syukuran, pengajian, atau acara berkumpul tertentu Pada area ruang keluarga ini Bisa digeser sofa dan meja makannya Agar ruangan mampu menampung banyak orang lagi Dan kita lanjutkan ke area kitchen set Yang berukuran 3 x 3 meter Lengkap dengan meja islandnya Kitchen set ini berada di area belakang rumah Dekat dengan teras Belakang kolam renang Dan jika kalian tidak ingin terlihat kegiatan masak Pada area depan meja island Bisa diberi sekat semi permanen ya guys Agar terlihat lebih privasi lagi Dan mari kita lanjutkan menuju ke kamar pertama Pada rumah ini Mari guys Kamar pertama ini berukuran 3 x 3 meter Yang merupakan kamar anak perempuan Yang didesain dengan tema cat dinding pink Dan gawangan dengan mural art kupu-kupunya Yang membuat kamar tidur anak perempuan ini Tentunya lebih feminim banget kan guys Dan kamar anak perempuan ini Sudah dilengkapi dengan fasilitas yang komplit banget Mulai dari backdrop TV Bed queen size Lemari pakaian Hingga meja rias Dan kombinasi warna lantai yang cocok Dengan perpaduan warna pink muda ini DS menggunakan granit rama ukuran 60 x 60 cm Dari sandimas Yang berbahan glossy Dan mempunyai warna krem Yang membuat ruangan terasa lebih luas dan elegan Dan setelah dari kamar pertama Kita menuju ke kamar mandi Pada lantai satu ini Yang berukuran 2 x 1,5 meter Dengan konsep granit putihnya Dan lengkap dengan washtafel dan area shower Dan sebelum naik ke lantai 2 Kita akan menuju ke ruang bawah tanah Menuju ke area gym Tapi sebelumnya Kita menuju ke kamar mandi ini dulu ya guys Yang berukuran 2,5 x 1,5 meter Nah kenapa nih guys Kalau di kamar mandi ini Ada closet duduknya Dan yang di lantai pertama tadi Gak pake guys Tulis komentarmu di bawah ya Dan langsung aja guys Kita menuju ke area gymnya Area gym ini berukuran 5 x 9 meter Yang didesain dengan tema industrial minimalis Dan warna hitam pada area plafonnya Serta pada dinding menggunakan bahan cermin Agar terlihat lebih luas dan lapang Dan gak lupa juga guys Agar lebih terkesan alami DS menambahkan uncur alam Rumput sintetis pada dindingnya Dan elemen air pada kaca transparan Yang mengarah langsung ke area kolam renang Wah asik kan guys Punya usaha tempat gym kayak gini Bisa tambah pundi-pundi Dan sehat semuanya Amin Dan langsung aja Kita menuju ke lantai 2 Dengan tangga ini Mari guys Kita naik Kira-kira di lantai 2 Ada apa aja nih guys Oke Langsung saja kita lihat Dan begitu tiba di lantai 2 Kita langsung disambut dengan koridor antara Yang berukuran 3 x 4 meter Yang terdapat sofa dan meja kecil Untuk bersantai bersama keluarga kalian Sambil melihat pemandangan dari dalam rumah Menuju ke area rooftop Dan terdapat pula elemen-elemen vegetasi Untuk menambah pengawaan Dan membuat ruangan kalian terasa lebih fresh Dengan unsur hijaunya Dan kita lanjut dulu ke pintu di depan tangga tadi ya guys Terdapat ruang tidur berukuran 2,5 x 3 meter Yang merupakan kamar tidur anak laki-laki Yang didesain dengan tema semi-industrial Dengan pewarnaan dinding abu-abu tuanya Dan kayu vintage Yang disusun acak pada bagian belakang bed kasur Menjadikan kamar anak laki-laki ini Semakin maskulin dan keren abis Dan kita lanjutkan lagi Menuju ke kamar mandi pada lantai 2 ini Yang berukuran 1,5 x 2 meter Yang didominasi dengan warna kayu dek ulin Dan dinding motif granit ulirnya Dan setelah dari kamar mandi Kita menuju ke pintu di samping sofa ini ya Nah guys ternyata di balik pintu ini Terdapat kamar tidur utama Berukuran 4 x 6 meter Lengkap dengan kamar mandi dalamnya Kamar tidur utama ini didesain dengan Perbaduan warna dinding hijau toska ke biru-biruan Yang merupakan warna oplosan Dari cat warna hijau toska dan biru muda Jadi hijaunya bisa bagus gini guys Hayo mana nih yang mau promote cat tinding untuk DS interior Hehehe canda ya guys Dan langsung aja kita menuju ke kamar mandi dalam Kamar utama ini Yang berukuran 1,5 x 2 meter Dengan kombinasi warna putih granit Dan lantai motif kayunya Nah setelah dari kamar tidur utama Mari kita menuju ke area yang ditunggu-tunggu Area rooftop yang berukuran 2,5 x 14 meter Pada sisi kanan ini terdapat sekat pemisah Karena ruangan ini difungsikan sebagai area cuci jemur Lengkap dengan mesin cuci dan meja setrikanya Sedangkan untuk area cuci jemur ini sendiri Berukuran 2,5 x 3 meter ya guys Wah asik kan guys pengalaman mencuci dan mencuri kamu Di atas rooftop begini Jarang-jarang kan kalian pasti Jadi gak malah cuci baju dan setrika nih guys Karena sambil cuci dan setrika Kalian bisa menikmati view dari atas rooftop ini ya Hehehe Dan mari kita lanjutkan menuju ke ruang santai Dengan meja barnya Dan area santai untuk membaca Atau sekedar berkumpul bersama dengan keluarga kalian Jadi area ini berukuran 2,5 x 11 meter ya guys Sisa dari ruang cuci dan jemur yang tadi Wah gimana guys desain rooftop kali ini Sudahkah cukup membuat kalian nyaman di rumah aja Tulis komentarmu di bawah ya Dan harga pembangunan akan saya tulis di deskripsi di bawah ya guys Dan link denah akan saya sertakan setelah video ini mencapai 1 juta viewers Oke itulah request desain rumah 6x14 di lahan 8x20 Semoga dengan video ini dapat membantu Menginspirasi rumah idamaanmu ya Dan membuat kamu betah di rumah aja Thank you for watching my video And see you in the next video Bye bye